Oke, selanjutnya kita akan tentukan energi mekaniknya Kita lihat tadi, saya gambarkan ulang disini Ya, nah ini gambarnya ya Titik pusatnya tepat disini tadi ya Titik A Oke, dari kebalik Titik A ke titik B Kemudian titik X, kita di BX sama dengan 100 meter Ini sudutnya 37 derajat Ya, ini punya jari-jari R Kemudian benda ini punya masa M Ya, sehingga kita bisa tentukan Energi mekanik Di titik A Yang terdiri dari energi kinetik Di titik A Kemudian ditambah Energi potensial di titik A Nah, kalau kita lihat disini Maka besarnya energi Mekanik di titik A Itu terdiri dari Energi kinetik translasi di titik A Ditambah energi kinetik rotasi di titik A Ditambah lagi energi potensial di titik A Sehingga energi mekanik di titik A Diperoleh Karena benda mula-mula diam Berarti ini 0 semua Dicoret aja Jadi yang tersisa tinggal Energi potensial Yang tersisa hanya energi potensial Nah, hati-hati untuk energi potensialnya itu Panjang AX ditambah R Jadi M G Panjang AX Ditambah R Nah, silahkan dicoba Kemudian Untuk energi mekanik di titik B Itu sama dengan Energi kinetik Translasi di titik B Ditambah energi Kinetik rotasi di titik B Ditambah energi potensial di B Gitu ya Tepat di titik B Di sini ya Di titik B Maka Ada nilai R di sini ya Hati-hati ada nilai R Ya, jadi sama dengan Energi mekanik di B Sama dengan Ya, setengah MVB kuadrat Ditambah setengah I omega B kuadrat Ditambah M G R Nanti dengan cara yang sama Nilai M, G, R ini hilang Nanti dari Energi mekanik A dan Energi mekanik B Kemudian perubahan Energi mekaniknya Sama dengan Energi mekanik B Dikurang Energi Mekanik A Energi mekanik B Itu terdiri dari Setengah MVB kuadrat Ditambah Setengah I Kalau ini bola pejal Berarti Momen inersianya 2 per 5 M R kuadrat Jadi dikali 2 per 5 M R Kuadrat Dikali Omega B kuadrat Ditambah M G R Ditambah M G R Kemudian dikurang Ya dikurang M G A X Minus M G R Nah ini nanti disoret Nah jadi Dalam kasus ini Bisa saja kita anggap Sebagai benda titik Jadi masa benda Jari-jari R ini Bisa diabaikan Itu ya Sehingga delta Perubahan energi mekaniknya Ya Perubahan energi mekaniknya Sama dengan Ini seperti biasa Setengah M VB kuadrat Ini coret Ditambah 1 per 5 M VB kuadrat Karena R kuadrat Dikali Omega B kuadrat Itu sama dengan VB kuadrat Ingat Untuk gerak melingkar VB itu sama dengan Omega B dikali R Ya Nah ini Kemudian Minus M G A X Sehingga nanti Dari sini Anda bisa Menentukan nilai VB berapa Dari persamaan Usaha Sama dengan Perubahan energi Mekanik Terima kasih Terima kasih